Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan adanya calon independen ini, maka mereka yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi kepala daerah bisa ikut mencalonkan dirinya meskipun tidak tergabung ataupun tidak mendapat rekomendasi dari partai politik. Sebagai sebuah organisasi, partai politik memiliki beberapa kelemahan utama yaitu mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan umum atau kepentingan rakyat dan juga loyalitas kepada partai yang sangat tinggi. Berkebalikan dengan yang disampaikan oleh rekan puda di tim pro sebelumnya, peran calon independen dalam pemilihan kepala daerah justru akan meningkatkan demokrasi dengan pemberian hak bagi warga negara untuk maju dalam pemilihan kepala daerah melalui calon non-parpol. Dalam perkembangannya, pertentuan mengenai calon independen ini mengalami beberapa hambatan seperti persentase dukungan yang harus diperkan cuk tinggi dan penyerahan berkas dalam bentuk soft copy yang mempersulit calon independen. Hal-hal ini tidak menjadikan calon independen dalam pemilihan kepala daerah harus dihapuskan, melainkan menurut tim kami, diperlukan peninjauan lebih jauh terhadap regulasi mengenai pengaturan calon independen ini. Karena penghapusan calon independen sama saja dengan melemahkan demokrasi di Indonesia. Selain itu, tidak seperti presiden dan wakil presiden yang harus berasal dari partai politik, adanya calon independen dalam pilkada tidak dilarang dan tidak perlu dihapus, maka tim kami secara tegas menentang musib perdebatan pada hari ini. Untuk mengatasi beberapa kendala yang ada pada pencalonan independen tersebut, diperlukan peninjauan lebih jauh terhadap regulasi pencalonan independen itu sendiri. Dan inilah beberapa mekanisme yang tim kami tawarkan. Pertama, pengaturan secara tegas dan adil mengenai presentasi jumlah dukungan bagi calon independen. Yang kedua, sosialisasi dan pelayanan rekam KTP elektronik di daerah-daerah secara lebih luas. Dengan ini kami berharap bahwa argumentasi dari tim pro dan kontra yang akan disampaikan setelah ini dapat bermanfaat bagi kemajuan sistem hukum di Indonesia. Terima kasih. Kehendak rakyat adalah hukum terbaik, Elysius S. Grant, Presiden ke-18 Amerika Serikat. Bahwa tanpa perlindungan kehendak rakyat dalam pemilu, demokrasi akan mati. Oleh karena itu, Dewan Juryanto Hormat, izinkan saya untuk menjelaskan justifikasi masyarakat kali ini yakni pengapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah dari segi sosiologis. Dewan Juryanto Hormat, datangkan berpikir kritis yang kami bantakan. Perkenalkan saya, Tim Tisahin Latifah, selaku pembicaraan kedua kontra dari tim Cipta Mangun Kusumo yang akan mengelaborasikan argumentasi secara sosiologis bahwa pengapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah merupakan sebuah upaya mematikan demokrasi. Sebagai mana dikatakan pada pembicaraan pertama kami, bahwa putusan Mahkamah Konstitusional No. 100 tahun 2015 yang menegaskan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2015 mengenai calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah memberikan angin sejuk bagi demokrasi di Indonesia. Dari pernyataan tersebut, setidaknya dapat memberikan tiga justifikasi utama mengapa calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah harus tetap dilakukan. Yang pertama, bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan amanat yang terdapat di dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3 bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga apabila jalur calon independen pemilihan umum kepala daerah tetap ada maka pemerintah dapat melaksanakan pemerintahan yang demokratis dengan sebaik mungkin. Hal ini juga senada dengan pemikiran seorang filsuf Amerika, John Rawls yang menyatakan bahwa semua jabatan politik terbuka bagi setiap orang atas dasar persamaan hak. Selain itu, dewan jadinya terhormat, calon independen adalah alternatif bagi calon kepala daerah yang tidak mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk maju di pilkada sehingga demokrasi bisa hidup tanpa adanya pertentangan karena pada akhirnya rakyatlah yang menentukan sendiri siapa pemimpin baik yang pantas untuk dipilih oleh mereka. Masuk kepada justifikasi kedua kami, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap patai politik amatlah rendah hal itu berdasarkan survei indikator politik Indonesia pada Februari 2022 yang hanya menyentuh angka 54% dimana angka tersebut paling rendah dibanding institusi demokrasi lain Hal tersebut tentunya beralasan dengan dewan jadinya terhormat bahwa partai politik terkadang lebih mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan nasional dimana soal oleh loyalitas kepada partai lebih penting dibandingkan kepentingan rakyat maka dari itu, adanya calon independen membuka kesempatan yang besar terhadap warga negara dari berbagai latar belakang yang ingin berkontensasi secara demokratis tanpa harus melalui partai politik terlebih dahulu dengan demikian terbuka peluang lahirnya kepala daerah yang benar-benar pro rakyat Dewan Jurianto Hormat, sekiranya data ini cukup untuk menunjukkan alasan kuat mengapa calon independen dalam pemilihan padat tetap harus dilaksanakan untuk memperkuat justifikasi kami marilah kita lihat dengan adanya presiden kesuksesan pemilihan umum kepala calon independen padat terpilihnya Irwani Yusuf sebagai gubernur provinsi Nanggoro Aja Darussalam untuk periode 2007-2012 dan Okka Arya Zulkarnain dan Gomartua Seregan yang terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Guatubara Sumatera Utara serta bupati dan wakil bupati seru yang Kalimantan Tengah yaitu Sudar Sono Daniel Haidin yang mencatat rekor muri nomor 6425 karena peluang tahun 2013 mengalahkan koalisi 12 parpol hal tersebut dengan jurianto Hormat membuktikan bahwa rakyat sangat membutuhkan independensi dan mereka tidak percaya lagi pada partai politik yang mengusung calon karena terbukti parpol dalam pengusungan calon sangat syarat dengan transaksi politik yaitu dengan melakukan jual beli kendaraan politik bagi calon yang akan mengikuti kesuksesif keadaan hal tersebut sudah menjadi rahasia umum bagi rakyat Indonesia bahwa apabila calon yang diusung oleh partai politik tersebut menang maka tugas pertama bagi penguasa adalah bagaimana mengembalikan modal mereka yang sudah dikeluarkan dimana hal itu sangat rentan dengan praktik korupsi-kolusi dan nepotisme dan tentunya hal tersebut dapat mengambat kesejahteraan dan pengembangunan di masyarakat dengan demikian Dewan Junanto Hormat saya tegaskan kembali bahwa tim kami kontra dengan penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah namun kami juga menawarkan solusi untuk menjamin terlaksananya tujuan demokrasi yang kita cita-cita akan bersama dimana mekanisme yang kami tawarkan yang selanjutnya akan dijelaskan pada pembicara ketiga kami Lex Semper David Remedium Hukum selalu memberi obat dalam konteks perdebatan kali ini seharusnya hukum dapat memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang sedang dihadapi alih-alih memenuhi hak warga negara dalam berpartisipasi dalam pemilu kada tetapi malah membatasi haknya dengan mencoba menghapus calon independen dalam pemilu kada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan berpikirku dari tim pro yang amat saya banggakan Perkenalkan saya Dedin Artian saya salah pemikiran ketiga dari tim kontra yang pada kesempatan kali ini akan merinci konstruksi gagasan dan pandangan dari pembicara pertama dan kedua dari tim kami Namun sebelum itu izinkanlah saya untuk menyampaikan widasan terhadap jalan pemikiran dari rekan berpikir kami dari tim pro Dewan juri yang terhormat rekan berpikir kode tim pro mengatakan bahwa calon kepala daerah yang dipilih melalui jalur independen sejatinya tidak cocok diterapkan di Indonesia Namun kita bisa melihat bahwa calon kepala daerah yang berangkat dari jalur independen telah muncul sejak tahun 2006 dimana pada tahun tersebut belum ada regulasi yang mengatur terkait calon independen Hal inilah yang menunjukkan bahwa demokrasi di tingkat lokal sejatinya telah ada sejak lama Sehingga pendapat yang dikeluarkan oleh rekan kami dari tim pro pada dasarnya yang tidak berdasar sama sekali Dewan juri yang terhormat melanjutkan argumentasi kami dengan adanya dukungan dan undang-undang yang telah ada saat ini menunjukkan bahwa calon independen dapat digunakan sebagai langkah alternatif dalam menyelesaikan permasalahan terkait masyarakat yang telah kehilangan kepercayaan kepada partai politik Hasil survei dari Timur Barat Research and Center atau TBRC pada tahun 2021 hanya 17,6 persen saja responden yang menilai partai politik memiliki energi yang baik sedangkan sebanyak 82,4 persen menilai sebaliknya Selain itu, berdasarkan survei indikator politik Indonesia pada Februari 2002 kepuasan masyarakat hanya menyentuh angka 54 persen dimana angka tersebut masih paling rendah dibanding institusi demokrasi lain sehingga adanya calon independen amat diperlukan untuk mengatasi ketidakpercayaan publik terhadap partai politik tersebut Dewan juri yang terhormat sejatinya, lenterinya kepercayaan masyarakat pada partai politik ini dikarenakan adanya transaksi politik di dalamnya Menurut Agus Budi Santoso, dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo dalam artikelnya menyebutkan bahwa penilaian terhadap calon yang diusung oleh partai politik saat ini bukan berdasarkan kemampuan dan kualitas melainkan berdasarkan atas dasar keuntungan atau janji yang ditawarkan oleh calon kepala daerah kepada partai politik Hal inilah yang akan rusak keobjektifitasan suatu partai politik dalam mengusungkan calonnya Sehingga kami khawatir dimana akan ada kemungkinan kepentingan calon terpilih tersebut akan didahulukan ketimbang kepentingan rakyat Oleh karena itu, kami melihat adanya secerca harapan dengan adanya calon dependen dalam pemilu kadang Dewan Julian terhormat, Seymour Martin Lipset, Sosiologi Amerika Serikat menyampaikan bahwa hak demokrasi seorang tidak boleh dibatasi oleh apapun karena batasan tersebut merupakan suatu pengkhianatan dalam demokrasi sehingga warga negara harus diperhadapkan pada kesempatan yang sama dalam persaingan memperoleh jabatan politik dalam pemerintahan Apabila kita ingin menghapus adanya calon dependen dalam dokterada, maka sama saja membatasi hak demokrasi warga negara Padahal amat undang-undang dasar 1945 adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi yang secara khusus adalah hak untuk ikut dalam pemerintahan dengan kesempatan yang sama Dewan Julian terhormat, Sejatinya peraturan terkait calon dependen adalah hal yang dibutuhkan saat ini Namun, terdapat beberapa mekanisme yang harus dilakukan agar tujuan dari adanya calon dependen dapat tercapai sepenuhnya Yaitu, yang pertama, pengaturan secara tegas dan adil mengenai presentase jumlah dukungan bagi calon dependen di mana tidak boleh lebih berat dari jalur parpol sehingga calon persorongan yang akan maju benar-benar menjadi harapan dari masyarakat Yang kedua, sosialisasi rekam KTP elektronik oleh pemerintah di daerah-daerah kepada masyarakat pedalaman Karena hingga saat ini, masih banyak warga masyarakat yang hanya memiliki KTP namun belum rekam KTP elektronik Karena kurangnya sosialisasi dan akses untuk mendapatkan pelayanan ini Kami melihat adanya calon dependen adalah langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia saat ini Di mana masyarakat Indonesia yang mulai tidak mempercaya partai politik dapat memiliki calon dependen sebagai pemimpin daerahnya Oleh karena itu, kami secara tegas, lugas, dan mantap tetap berada dalam posisi kontrat terhadap posisi perdebatan kali ini Sekian dan terima kasih Pada akhirnya, masing-masing dari tim pro dan kontra sama-sama menginginkan suatu sistem yang lebih baik Untuk dapat diterapkan dalam pemilihan umum kepala daerah Pihak pro berpandangan bahwa calon independen masih belum bisa diterapkan dalam pemilihan umum kepala daerah di Indonesia Dan dapat melemahkan demokrasi sehingga perlu dihapuskan Namun sebaliknya, pihak kontra memandang adanya calon independen ini akan menghidupkan semangat demokrasi di Indonesia Karena semua orang bisa mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah tanpa perlu mendapat rekomendasi dari partai politik Terutama bagi mereka yang memiliki kualitas dan memenuhi kriteria yang diperlukan untuk menjadi kepala daerah Selain itu, seiring menurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik Berdasarkan survei seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara ketiga tim kami Adanya calon independen ini merupakan langkah yang tepat untuk dihadirkan dalam pemilihan kepala daerah Diharapkan calon independen yang telah terpilih ini nantinya bisa mengambil kebijakan yang berorientasi pada kepentingan umum Bukan untuk memenuhi kepentingan sebagian golongan Dalam praktiknya memang tidak dapat dipungkiri Terdapat beberapa ketentuan yang menghambat calon independen untuk maju sebagai calon kepala daerah Karena itu, alih-alih menghapuskan alangkah lebih baik jika diadakan peninjauan lebih jauh Terkait regulasi yang mengatur syarat-syarat untuk calon independen ini Dengan beberapa mekanisme sebagai berikut Yang pertama, pengaturan secara tegas mengenai persentase jumlah dukungan bagi calon independen Yang tidak boleh lebih berat dari calon jalur parkur dan tidak boleh terlalu ringan Karena calon independen yang maju harus benar-benar merupakan harapan masyarakat Yang kedua, sosialisasi rekam KTP elektronik oleh pemerintah Secara lebih luas dan juga akses untuk mendapatkan pelayanan ini juga harus lebih luas Karena hingga saat ini warga masyarakat hanya memiliki KTP Namun belum memiliki rekam KTP elektronik Sekian, terima kasih Terima kasih telah menonton!